Mereka tidak mau koordinasi sesama-sesama penyelenggara dan kami anggap tidak mencoklat di situ karena koordinasinya tidak jalan ditutup informasinya Nah kalau ditutup informasinya kami akan membuka informasi yang kami tahu disitu Oke terlepas dari kemudian harus diklarifikasi dan disinkronisasi datanya itu nanti setelah ini kan Nah pengalaman kami sekarang akhirnya dengan temuan itu teman-teman di lapangan kan saya bisa koreasi teman-temannya Ibu Lani bawahannya Ibu Lani sekarang datang ke Panitia Pengawas Pemilihan Desa Kelurahan untuk mau koordinasi karena sudah dimarahi oleh Ibu Lani kan dan kawan-kawan Nah itu yang dulunya mau tertutup ya dengan proses coklat itu kira itu poin saya ya Berarti tadi kan Ibu Lani menekankan soal nama yang jelas by name by address itu sulit juga didapati oleh Bawaslu karena PPDP yang menutup diri begitu Pak tadi ya begini yang data kami itu yang punya kami sebenarnya dalam seminggu ini sudah memerintahkan teman-teman kabupaten kota untuk memerintah mencustikan jajaran panuas kecamatan memberikan saran perbaikan Bawaslu RI ke KPU RI dan diturunkan sampai ke Kabupaten Kota KPU Kabupaten Kota nah sekarang fokusnya disitu oke nah kloter kedua kami sementara mengumpulkan dan memvalidasi lagi yang terkait yang data yang saya informasikan tadi termasuk kalau dia ada by name by address itu dilampirkan dalam saran perbaikan rumah mana yang tidak terkunjungi pemilih mana yang berhak tapi belum terdaftar sebagai daftar dalam daftar pemilih pemilih mana yang tidak berhak tapi masih ada dalam AKWK dan rumah mana yang stikernya belum jalan itu masih kami olah lagi kami verifikasi lagi ke lapangan supaya bisa membantu KPU melakukan pembersihan terhadap tahapan selanjutnya dari proses pemutahiran ini Baik Ibu Lani tadi ditekankan oleh Pak Kenley bahwa masalah sinkronisasi itu bagaimana Ibu sinkronisasinya dari KPU provinsi ke Kabupaten Kota Oke terima kasih jadi begini di masalah soal sinkronisasi data ya ini sesuai PKPU sinkronisasi data ini dilakukan oleh KPURI jadi apa sih bagaimana sih proses sinkronisasi itu yang dilakukan KPU gitu ya akhirnya jadi proses sinkronisasi data pemilih itu sesuai dengan PKPU 2019 itu hanya ada tiga cara pertama ya menambahkan pemilih pemula yang pertama yang kedua menambahkan pemilih baru yang ketiga memutahirkan elemen data pemilih itulah proses sinkronisasi yang ada nah kemudian kalau tadi kemudian salah satu contoh di pulau terluar yang tadi didatangi oleh Pak Kenley ini memang jadi masalah bukan hanya saat ini saja tapi sudah dari tahun-tahun sebelumnya proses pirkada proses pemilu yang lalu karena apa data yang kami terima dari DP4 yang diserahkan oleh Kemendagri kepada kami kemudian diteruskan kepada KPURI KPURI memberikan kepada kami data DP4 itu yang menjadi patokan kami ketika melakukan pemetaan awal tentunya kami tidak bisa memisahkan ketika belum proses pemutahiran data pemilih di lapangan kami harus memetahkan semua data pemilih itu sesuai dengan nama-nama atau nama-nama desa, dusun, lingkungan yang ada di dalam DP4 itu kami tidak boleh memisahkan dulu dari awal nanti ketika proses penjokitan yang ada nah banyak memang bukan hanya satu di Minasa Utara karena di beberapa kabupaten kota lain juga di DP4 ini juga memang jadi usulan kami, jadi masukan kami kepada KPURI bahwa DP4 itu yang diserahkan kepada kami lewat Kemendagri yang lebih bagus diperbaharui dulu, diupdate karena memang masih banyak daerah pemekaran yang kemudian tidak diupdate di DP4 yang dituduhkan kepada kami contohnya ada juga yang di Bomong ini ya daerah Inobonto Induk yang sudah dibekarkan dari tahun sekian dan ternyata di DP4 nama penduduknya ini masih ada di dalam Inobonto sekian ini Inobonto Induk padahal masyarakatnya secara de facto sudah berpindah, sudah tinggal di tempat desa pemekaran nah tentunya kami tidak bisa memisahkan mereka dari data asal ini jadi kami harus melalui proses penjoglitan ini kemudian yang harus kami otomatis karena memang jauh jaraknya antara penduduk antara desa A dia ternyata harus pindah di desa B, contohnya begitu ya lingkungan 1 atau lingkungan 2 kira-kira begitu ya kami harus pindahkan, kami TMS kan disini, kemudian kami daftarkan mereka sebagainya karena apa? ada prinsip aspek geografi agar pemilih juga dekat dengan tempat yang memilih tapi bukan berarti kemudian kami menghapuskan mereka haptiling, tidak tentunya hal ini, dan ini belum kami sudah koordinasi dengan capil yang terkait bagaimana nanti proses orang-orang ini, bagaimana nanti data kependudukan mereka agar bisa secepatnya beralih status lah, bukan beralih status pindah kependudukan namun secepatnya dikeluarkan TTP elektronik yang terbaru dan capil juga ketika kami koordinasi, ini juga kami memang memfasilitasi capil agar bisa masyarakat yang belum punya dokumen atau dokumen yang masih terdata dari yang lama pada tahun lalu mereka menjelis itu kami bisa, kami mendorong agar bisa secepatnya dikeluarkan dokumen kependudukan yang jelas nah, itu proses yang saya jelaskan tadi kemudian proses sampling yang diadakan oleh teman-teman bawah asli kami memang agak sedikit, ini kalau sampling kemudian diambil oleh teman-teman bawah asli hanya proses foto, foto dari rumah yang tidak ada stikernya itu difoto, semua rumah yang tidak ada stiker difoto kemudian dimasukkan bahwa ini tidak dicoklit sebenarnya maksud kami, kalau memang nanti rumah ini difoto tidak ada stiker ya mbak tolong turun ke dalam rumah, ditanyakan ini kenapa tidak ada stiker jadi jelas ketahuan bahwa kan rumah ini dimasukkan sebagai daftar temuan bahwa asli bahwa rumah ini tidak dicoklit ternyata setelah kami turun, ini hasil 282 yang dimasukkan bahwa asli RI kepada kami setelah kami turun sama-sama, ini PPS yang kami minta turunkan karena ini sudah ditapahkan PPS Pak Candy karena teman-teman PPDP sudah selesai masa kerjanya kami tetap berkoordinasi dengan mereka mengambil apa, menanyakan lagi kalau kemudian masih ada data-data yang memang perlu kami klarifikasi namun teman-teman PPS yang memang harus turun ke lapangan hari ini saat ini, karena memang sudah tahapan teman-teman PPS untuk menyelesaikan tindak lanjuti 282 pemilih yang menjadi catatan temuan bahwa asli RI yang sudah diserahkan pada kami dari sampling yang diserahkan oleh teman-teman bahwa asli tadi dan itu menurut teman-teman PKD di lapangan juga mereka memang disuruh foto rumah-rumah yang bersangkutan rumah-rumah kosong yang memang tidak ada stiker nah jadi saya ingin melihatkan bagaimana proses sampling diambil sampling jalan kemudian rumah yang semua yang tidak ada stiker di foto kemudian masuk dalam bahan temuan kami terpaksa, bukan terpaksa kami memang harus tindak lanjuti memang secara serius apa yang jadi teman bahwa asli ini dan memang kami fokus dulu di 282 dan ini sudah selesai kemarin sudah clear dengan teman-teman PPDP, teman-teman PKD yang jalan sama-sama Pak PPS maupun Pak Wasjam dan mengakui bahwa memang rumah ini kosong hanya di foto dari luar nah tentunya hal-hal seperti ini yang kami ingin juga bahwa teman-teman PKD jangan hanya memfoto rumah-rumah yang memang kosong setelah kami cross-check di lapangan memang ada rumah memang yang bukan punya rumah ya tentunya tidak bisa menempel di situ atau kemudian ada yang memang sudah ada sudah ditempel stikernya kemudian stikernya jatuh karena ditempel di depan rumah jadi kemudian difoto bahwa ini jadi temuan padahal kami semua lengkapi data-data yang jadi temuan itu dengan A1 KWK atau tanda terima bahwa yang bersambutan sudah dicoklit dan ini menjadi catatan juga buat kami sebenarnya teman-teman PPDP kemarin kami tanya ini kenapa bisa rumah yang tidak dicoklit ada apa dan juga memang ada di beberapa daerah hanya satu tempat ya di Tomohon itu memang ada daerah yang memang tidak bisa dimasuki karena memang situasi kita saat ini memang tantangannya jauh lebih besar karena COVID namun kami mengungginkan sesuai dengan PKPU 6 2020 bisa melakukan coklit via daring kita online dan juga bersama RP RW setempat itu yang pertama yang kedua ada juga rumah memang yang tidak mau didatangi oleh orang rumah tidak mau dicoklit alasannya jelas mereka tidak mau dicoklit oleh teman-teman PPDP makanya kami harus libatkan semua jajaran perangkat daerah yang ada sampai di contohnya di Kota Mubagu itu sudah ada sebenarnya surat oleh RT RW setempat yang memberikan pernyataan bahwa memang masyarakat ini tidak mau didata namun tentunya datanya valid mereka ada orang-orang jadi dan kami lihat langsung walaupun mereka memang tidak mau didatangi secara face to face hanya memang lewat beberapa jarak yang agak sedikit jauh yang kami pastikan mereka ada tetap kami data di dalam AKWK kami sesuai dengan syarat yang ada mereka tetap MS karena memang terdaftar dan orangnya faktualnya ada walaupun memang tidak mau didatangi jadi memang jajaran pemerintah setempat yang kami libatkan nah ini yang sudah kami laksanakan dan dua hari kemarin setelah pasca diturunnya laporan dari Bawasu RI kami sudah tindak lanjuti bersama-sama dengan jajaran pemerintah nah tadi mungkin kami juga sudah menunggu kalau itu ini sudah selesai dari teman Bawasu RI kami sekarang tinggal menunggu hasil lagi dari teman-teman Bawasu karena sudah dua kali surat yang dari beberapa kabupaten kota kami sudah diberikan informasi bahwa sudah dua kabupaten sudah dua kali menyurat kepada teman-teman Bawasu sampai hari ini memang data by name by addressnya belum ada namun saya pikir kalau memang sudah masuk di 282 temuan Bawasu RI yang sudah diserahkan pada kami saya pikir itu sudah bisa selesai karena memang kemarin sudah ditindak lanjuti secara bersama-sama dengan Pan Wascam dan maka kami juga akan mengundang memang nanti teman-teman Bawasu Kabupaten Kota agar nanti permasalahan proses coklat sudah selesai kita sudah tinggalkan bersama-sama jadi setidaknya sudah tidak ada lagi masalah yang bisa diangkat ataupun kalau memang masih ada silahkan diberikan kepada kami secara datatif seperti ini Pak Kenli bagaimana tanggapannya Pak? ini begini ya yang sekali saya tegakkan ya bahwa 280-an itu itu data sampling di 18 kesempatan itu data hasil uji petik Bawasu RI kami untuk punya data hasil pengawasan dari tanggal 15 sampai tanggal 13 Agustus yang sekarang kami sedang validasi lagi terkait dengan laporan yang sudah kami surati ke teman-teman KPU jadi itu prinsipnya ya dan kami menganggap ini masih ada masalah ya jadi proses coklat dengan metode kunjungan rumah ini itu masih ada masalah nah yang kedua gini kan dalam ketentuan teknis KPU dan undang-undang yang dimaksud coklat itu kan kunjungan rumah walaupun ada kemudian penyesuaian jadi kami berasumsi bahwa setiap rumah itu ada keluarga dan basisnya IKTP jangan salah loh basis daftar pemilih itu basisnya IKTP memang dia akan problematik karena kalau dia satu dua orang itu punya rumah dua lebih dari satu lebih dari satu ya tetapi kalau dia rata-rata orang desa di kampung itu itu jarang punya lebih dari satu karena asumsinya dia pasti ada orang disitu walaupun dia tidak ada dia punya administrasi kependudukan jadi rumah itu punya administrasi kependudukan walaupun memang itu agak problematik di daerah-daerah sekitar perkotaan yang penyadu sekitarnya yang punya perumahan karena banyak sekali yang dia tinggal di daerah perumahan tetapi dia memiliki KTP di desa atau di tempat lain tetapi kalau dia di desa-desa yang kabupaten itu saya berani berkesimpulan bahwa setiap rumah itu punya administrasi kependudukannya punya administrasi ya mungkin satu dua orang karena itu kenapa kami perintahkan kepada pengawas kami melihat melihat itu di atau melihat rumahnya karena ini terkait stiker ya itu kami berasumsi bahwa setiap rumah itu itu memiliki administrasi kependudukan disitu akhirnya ada orang disitu walaupun dia rumah kosong tapi dia ada penduduknya walaupun dia lagi di manado atau lagi di kerja di mana jadi ini prinsipnya ya karena ini pendidikan ibu Lani bilang tadi cuma di foto saja pak tapi tidak masuk ke dalam ditanya kenapa tidak ada stikernya itu bagaimana pak? kan bukan tugas kami untuk menempel dan ini kan maksudnya untuk menanyakan ya ada yang ditanyakan ada yang tidak tetapi kan bukan tugas kami kami tidak akan menilai pakai lem apa stikernya pakai kertas apa dia kualitasnya apa kenapa dia bisa jatuh kan kita gak tahu kenapa dia ditempel di tempat yang harusnya tidak di papan kenapa tidak di kaca kan begitu bisa jadi mendalami dia jatuhnya itu itu bisa masalahnya banyak dan itu bukan tugas panwas untuk menempel disitu bukan tugas tuan rumah untuk menempel disitu harusnya teman-teman di lapangan memastikan bahwa tempelannya itu itu bisa dilihat bisa diperhatikan karena begini kalau misalnya dia hanya menyerahkan ke tuan rumah dan tuan rumah itu apa namanya tidak mau memasang itu bukan salah rumah itu itu salah dari KPU bukan salah kalau dia jatuh jangan disalahkan tuan rumahnya karena tugas memasang stiker itu bukan tugas tuan rumah itu itu ada tugas PPDP jadi kalau kami melihat rumah dari tidak masuk ke rumah itu mungkin bisa ada errornya bisa ada errornya itu pasti kami akan validasi lagi terkait dengan informasinya bulan ini ada rumah kosong tapi nanti kita teliti lagi rumah kosong itu ada administrasi penduknya disitu jangan-jangan dia terdaftar di rumah kosong itu kemudian di coklit di Manado itu kan keliru juga jadi belum tentu rumah kosong itu tidak bisa ditempel stiker dia tidak akan ada stiker dia tidak akan ada stiker kalau dia sudah punya lebih dari satu rumah ya kan atau dia sudah pindah ke pendudukannya tetapi selama rumah kosong itu ada penduduknya disitu secara administrasi pendudukan dan dia tidak ganda maka harusnya ada tempel stiker disitu jangan di coklit di Manado misalnya kalau dia kerja di Manado dia harus tetap proses coklitnya di daerah yang basis IKTP bukan basis dia domicili secara de facto tidak de juru itu yang ingin kami klik planifikasinya dan sekali lagi kami tentu akan apa namanya memperkuat validitas data yang sudah kami sampaikan ke KPU dan memang sekali lagi kita mau sampaikan angka-angka itu ada yang kami dapat rekap ada yang kami dapat secara langsung turun ke lapangan melalui pengawasan mengekat karena PPDP-nya dan PS-nya tidak mau koordinasi dan terkait 280-an itu jadi Ibu Lani juga harus ini harus cek ke lapangan jangan-jangan informasi yang disampaikan di lapangan itu ke KPU provinsi itu ada yang misleading karena kami baru mendapatkan informasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih